Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Lutfi Hati dari kelas 12 IPAS 4 Disini saya akan membahas faktor penyebab memburuknya keadaan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan Kondisi perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan sangatlah sulit Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor 1. Inflasi yang sangat tinggi Penyebab terjadinya inflasi pada saat itu karena beradarnya mata uang masa pendudukan Jepang yang tidak terkendali jumlahnya Dan semakin bertambah parah setelah tentara sekutu menduduki kota besar dan menguasai bank Dari beberapa bank tersebut dieterkan uang cadangan untuk membiayai operasi yang mereka lakukan Untuk sementara waktu, pemerintah Republik Indonesia menyatakan 3 mata uang yang berlaku 1. Mata uang terjadinya, mata uang hidia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang Dan pada saat itu, pemerintah Republik Indonesia tidak berani melarang beradarnya mata uang tersebut Karena belum mempunyai mata uang sendiri sebagai alat tukar Sehingga kelompok masyarakat yang paling menderita akibat inflasi adalah petani Karena petani adalah produsen yang paling banyak menyimpan mata uang Jepang Pada tanggal 6 Maret 1946, penglima afne yang baru yaitu Letnan Jendraser Montagu Stamford Mengumumkan berlakunya uang Nica untuk mengganti uang Jepang yang merosot nilainya Tindakan sekutu tersebut dikritik oleh pemerintah Republik Indonesia Dan dianggap telah melanggar persetujuan yang disepakati Yaitu selama belum ada penyelesaian politik mengenai status Indonesia Tidak akan ada mata uang baru Akhirnya, pada bulan Oktober 1946 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan uang kertas baru Yaitu uang Republik Indonesia atau ORI sebagai pengganti uang Jepang Dasar penukaran uang Rupiah Jepang yang berlaku di Indonesia Tertabat dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1946 Tanggal 25 Oktober 1946 Yaitu 1. 50 rupiah uang Jepang disamakan dengan 1 rupiah uang Republik Indonesia atau ORI 2. Di luar Jawa dan Madura, 100 rupiah uang Jepang sama dengan 1 rupiah ORI 2. Adanya blokade ekonomi dari Belanda Dengan adanya blokade ekonomi dari Belanda, keadaan perekonomian Indonesia semakin buruk Karena barang-barang milik pemerintah Indonesia tidak dapat diekspor Ada pun alasan Belanda melakukan blokade ekonomi Yaitu 1. Mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia 2. Mencegah keluarnya hasil perkebunan milik Belanda dan milik pengusaha asing lainnya 3. Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh bukan bangsa Indonesia Tujuan Belanda melakukan blokade-blokade untuk menjatuhkan Republik Indonesia yang baru berdiri dengan senjata ekonomi Akibatnya, perekonomiannya semakin buruk dan bangsa Indonesia juga mengalami kekurangan bahan-bahan impor yang sangat diputuhkan Usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menembus blokade ekonomi dari Belanda Yaitu 1. Usaha yang bersifat politis Indonesia mengirimkan bantuan barat sebanyak 500 ribu ton dengan harga yang sangat murah pada India Sebagai imbalannya, India mengirimkan bahan pakaian yang sangat diputuhkan oleh rakyat Indonesia 2. Usaha yang bersifat ekonomis Pemerintah Indonesia berhasil melakukan kontak dengan mengadakan hubungan langsung antara Baking and Trading Corporation atau BTC Dengan perusahaan swasta Amerika Serikat, East Preston ENC Yang bersedia membeli barang ekspor Indonesia Selain itu, Indonesia juga mementuk perwakilan resmi di Singapura Yaitu Indonesia Office atau Indof 3. Kas negara dalam keadaan kosong Pendapatan pajak dan biaya masuk pada awal kemerdekaan sangat sedikit Sehingga pendapatan pemerintah semakin tidak seimbang dengan pengeluarannya Penghasilan pemerintah hanya bergantung pada produksi pertanian Dan berkat dukungan para petani, pemerintah Indonesia masih bisa bertahan walaupun kondisi ekonominya sangat buruk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!